Saya akan start, klik start, dia akan balik lagi dan Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca wiring sistem interlock yang sederhana Ini adalah rangkaian sederhana atau rangkaian dasar sistem interlock Jadi sistem interlock ini biasa diaplikasikan pada rangkaian repress forward ya Seperti membalikan arah putaran, kan tidak boleh bebarengan gitu masa langsung dibalikin untuk putarannya Dan bisa juga untuk pengaman rangkaian tersebut Jadi intinya tidak boleh menyala atau berputar secara bersamaan Nah, kayak gitu, ini hanya contoh dasar saja Nah, sekarang di sini ada contoh dasar rangkaiannya Dasarnya ini sangat simpel sekali lah Sangat paling dasar di antara rangkaian-rangkaian yang lain Jadi cara membacanya itu kayak gimana teman-teman Jadi di sini ada 2 buah rangkaian sistem pengunci kontaktor Ada 2 buah kontaktor di sini Di sini juga ada 2 buah penguncinya ya Dan di sini ada 4 buah push button Yaitu push button stopnya ada 2 Push button startnya ada 2 Nah, jadi untuk sistem cara kerjanya kayak gimana Dan untuk membacanya kayak gimana Di sini, untuk rangkaian yang pertama ini Supaya terjadi interlock Dipasangkan NC kontaktor 2 Lihat, harus di NC kontaktor 2 Di sini juga yang sebelahnya ya Yang rangkaian kedua ini Dipasangkan di NC kontaktor 1 Yaitu kontaktor ini Jadi si NC ini adalah NC kontaktor 1 ini Dan si NC kontaktor 2 ini adalah NC kontaktor yang kedua ini Nah, jadi itu teman-teman Nah, sekarang untuk cara kerja dari sistem ini kayak gimana Nah, jadi gini untuk cara membacanya Saya akan contohkan di sini Start push button yang ada di rangkaian pertama ini Saya akan start Klik start Dia akan balik lagi dan Nah, langsung kontaktor ini bekerja Dan si kontaktor NO ini terkunci Sehingga kontaktornya terus-menerus bekerja Jadi arus yang ngalir dari pasal Masuk ke pengunci Masuk ke NC kontaktor 2 Dan masuk ke kontaktor 1 Lalu ke netral Nah, untuk cara kerja sistem ini kayak gimana? Nah, jadi ketika kita ingin menjalankan Sistem rangkaian yang kedua ini Kontaktor kedua ini Kita ingin menjalankan Kita paksa start yang ini Lihat, ini tidak akan bisa start teman-teman Saya akan coba dulu ya Lihat, kita start Nah, di apa-apain juga tidak akan bisa start si kontaktor 2 ini Kenapa? Karena terkunci atau interlock di K1 ini Gak ada arus yang mengalir dari pasal masuk ke kontaktor 2 Karena K1 yang NC tadi berubah menjadi terbuka Karena kontaktor ini bekerja Sehingga jika kita start pun Tidak akan terjadi apa-apa Istilahnya mah interlock susah untuk dijalankan Akan aman Makanya interlock ini sering disebut sebagai pengaman juga Ya ini, di kuncinya disini Tidak akan bisa bekerja si kontaktor keduanya Nah, cara untuk menjalankan si kontaktor kedua ini Bagaimana? Ya, kita harus meng-stop dulu si rangkaian pertama ini Cara stopnya ke gimana? Ya, kita tinggal tekan push button stop 1 ini saja Supaya kontaktor ini mati Lihat, akan saya matikan teman-teman Tekan stopnya Nah, stopnya akan balik lagi Lihat, sehingga rangkaiannya kembali kesemula Tidak ada yang dijalankan Sehingga kontaktor 1 ini kembali lagi menjadi NC Karena tadi terbuka Nah, kalau sudah gini Rangkaian kedua pun akan bisa dijalankan teman-teman Caranya ya, kita tinggal klik start 2 ini Kita tekan ya Nah, akan langsung menyala si kontaktor 2 ini Ketika kontaktor 2 ini menyala Maka akan membukakan si NC yang K2 ini Kenapa harus membukakan? Karena sebagai pengaman Supaya si start ini Yang nomor 1 ini Tidak bisa dinyalakan Karena dikunci di kontaktor 2 ini Di NC-nya Karena berubah menjadi terbuka Ya, kita coba aja lihat Kita tekan-tekan nih Nah, kita tekan-tekan yang start 1 ini Tidak akan bekerja si kontaktor 1-nya Karena tidak ada aliran arus dari Passa masuk ke netral Karena ditahan di K2 ini Nah, inilah sistem dari interlock teman-teman Jadi, saling mengamankan salah satu rangkaian Supaya tidak terjadi keduanya menyala secara bersamaan Kita stop lagi teman-teman Lihat Nah, sudah stop kembali Jadi, inilah rangkaian dasar sistem interlock Jika teman-teman punya ide lain Ini bisa diaplikasikan di seluruh rangkaian-rangkaian teman-teman Ini hanya dasar saja Jadi, teman-teman wajib memahami dasar ini Bahkan nanti bisa dioperasikan dengan langsung Dengan relay Dengan kontaktor-kontaktor yang lain Pasti teman-teman akan menemukan hal seperti ini Oke, mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!